Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar, sahabat otomotif dimanapun sahabat berada semoga sahabat diberikan kesehatan selalu selamatan dunia dan herat dan diberikan selalu umur yang panjang amin oke sebelum lanjut ke videonya jangan lupa di subscribe ya supaya channel papi kembar ini tambah berkembang, tambah maju lagi tambah semangat lagi untuk berbaginya video kali ini papi mau buka buka bagian kingpin ya sini bagian knuckle nya sudah diturunkan ini sudah diturunkan ya nanti papi mau kasih tahu bagaimanakah caranya yang mudah untuk pemasangan pemasangan kingpin ya jadi untuk pemasangan kingpin terutama yang paling susah ya kalau untuk kita di luar itu membuka pin kingpin nya ya pin ini agak susah bukanya teman-teman ya jadi untuk masalah pelepasan dan lain-lainnya ini papi rasa teman-teman semua sudah bisa, sudah paham ya jadi kita lakukan untuk cara pemasangannya supaya nanti kingpin nya itu bagaimana caranya dia tidak serat ya atau tidak rusak oke lanjut videonya untuk pemasangan kingpin oke teman-teman disini untuk bagian busing bagian atas sudah kita lepas ya nah ini kita pasangkan untuk bagian kingpin yang baru dengan bus yang masih yang lama satu aja yang dibuka ya teman-teman ya jadi untuk pemasangannya nanti biar busing kingpin nya itu center ya nah ini yang bagian bawah masih busing yang lama belum dilepas setelah itu kita pasang busingnya bagian atas dengan busing yang baru ya oke kita paskan untuk bagian lubang nepel greased up nya atau lubang gemuknya setelah itu kita lakukan press dengan bantuan alat press ya jadi untuk pemasangan busing kingpin jangan dipukul pakai palu teman-teman ya jadi nanti atasnya bisa rusak jadi pemasangan kingpin nya nanti agak serat agak beras nah untuk pemasangan busing yang bawah teman-teman setelah busing atas ini terpasang kemudian kita lakukan langsung pemasangan bus nya itu kita press menggunakan bus yang baru jadi pada saat pemasangan bus yang lama itu turun ke bawah dan diganti dengan yang bus yang baru seperti itu ya teman-teman ya jadi tanpa kita merusak untuk bagian bus yang bawah oke lanjut untuk pemasangan bus kingpin nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai presa ini itu masih ada aja lo geringnya sih gering nana setelah masuk teman-teman kemudian kita tambahkan busing yang lama di bagian atas ya supaya nanti eh memasukkan busing yang baru itu agak mudah ya jadi dia memang harus agak masuk sedikit dari bagian ujung atas nah fungsinya pada saat pemasangan oil seal ya ada bagian karet bagian bawah busing yang paling atas itu ada rongga untuk pemasangan karet silgemuk ya Oke teman-teman ini sepertinya sudah cukup ya untuk pengepresannya Oke teman-teman ini untuk hasil akhirnya ya jadi pada saat pemasangan tadi nanti hasilnya seperti ini ya Nah ini tidak macet tidak rusak untuk bagian bosking pennya ini lumayan bagus mulus ya jadi mulus tidak ada ampas amplas gerinda atau yang lainnya jadi jadi maksudkan seperti tadi itu nanti pemasangannya di bagian as dudukan kingpin nya itu lebih enak ya teman-teman ya jadi tidak tidak perlu motornya sampai keringetan nah sering terjadi pemasangan kingpin ini agak susah ya agak susah masuknya kemudian kita harus menggunakan kekerasan ya jadi disini enggak 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 perlu menggunakan kekerasan ini sudah bagus ya teman-teman ya jadi hasilnya nanti seperti ini untuk pemasangan pusing kingpin apa bosking pen yang baru Nah jadi hasilnya seperti itu temen-temen ya Nah jadi ini nanti tinggal kita proses untuk pemasangan seperti itu ya caranya temen-temen ya untuk pemasangan busing kingpin semoga bermanfaat ya semoga semoga ilmu yang papi kembar bagikan ini bisa digunakan ya untuk mempermudah teman-teman semua di mana pun berada dalam mengganti bos kingpin untuk video pemasangan kingpin nya nanti papi pisahkan ya karena bisa terlalu lama untuk pembuatan videonya Oke sampai ketemu lagi di video saya papi kembar berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap jos